Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari samping Sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti Sunnahnya Rasulullah Kita pakai Sepatu Clipper Nomor 2 Tuasnya close atau tuas maju Atau tuas tutup Ya teman-teman ya Kita potong seperti ini Nah Pelanggan mintanya model pendek Untuk bagian bawah Masih ada rambut Tapi tipis Tidak mau nol Atau habis ya teman-teman ya Bagian kiri sama Seperti bagian kanan Mulai dari belahan rambut Sampai lurus diatasnya telinga Kita potong dengan sepatu Clipper ukuran 2 Kita lanjutkan dengan sepatu clipper Ukuran 1 Tuasnya close and open Tuas tutup dan tuas buka Tuas tutup berarti Maju ya teman-teman ya Kita majukan tuasnya Kemudian tuas open Kita mundurkan tuasnya Tempelkan ujung sepatu clipper kita Teman-teman Kita buka tuasnya Untuk menghilangkan garis Perhatikan cara saya pegang clipper Dan mengayunkannya ya teman-teman ya Kita tutup lagi tuasnya Untuk memotong rambut bagian bawah Alhamdulillah Semakin banyak Sahabat Cak Nur Barber Yang minta dikirim Paket lengkap Alat-alat potong rambut Untuk memulai buka usaha Setelah belajar dari channel ini Mereka belajar Hanya dari video youtube Kata mereka Kemudian sekarang sudah minta Dikirimi paket lengkap Alat potong rambut Untuk memulai buka usaha Alhamdulillah Saya ikut senang ya teman-teman ya Karena Semakin banyak Yang merasakan manfaat Dari video-video Di channel ini Semoga semuanya Yang ada keniatan Untuk membuka usaha Potong rambut Dimudahkan oleh Allah Keniatannya Sehingga segera bisa Buka usaha Pangkas rambut Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bagian depan Kita buat sedikit Lebih panjang Dari bagian Rambut yang belakang Ya teman-teman ya Maka kita Overcomb Untuk Connecting Antara rambut belakang Yang sudah pendek Dengan rambut depan Yang masih Panjang Kita cara Connectingnya Kayak gini teman-teman Jadi Sisir kita Semakin ke depan Itu Semakin kita Angkat ya Jadi rambut pelanggan Itu tambah ke depan Tambah panjang Tambah panjang Tambah panjang Sedikit demi sedikit Setelah kita Arahkan ke kiri Sekarang kita Arahkan ke kanan Jadi rambut itu Dari kiri Dan dari kanan Itu tetap Terlihat rapi Teman-teman Nah Perhatikan Cara saya Memakai sisir Ya teman-teman ya Sisir ini Sangat penting Di step ini Untuk sahabatku Dimanapun Anda Berada Yang butuh Alat-alat potong rambut Dan mau beli ke saya Silakan Cet WA Nomor di atas Set menemak Cukup Jat WA Nggak usah Nelfon Agar Waktu Anda Efektif Dan waktu saya Juga Efektif Teman-teman Jadi Jika pelanggan Mau sedikit Lebih panjang Rambut bagian atasnya Kita motongnya Seperti ini Kalau pelanggan Kalau pelanggan Mintanya Pendek Rata Berarti Sepatu nomor Duanya Tadi Langsung Dari depan Ya teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah Segini sudah cukup Katanya Maka kita Proses Finishing Kita rapikan Pinggiran rambut Pelanggan kita Menggunakan Trimmer Kita membuat Outline Dengan Pakai Trimmer Perhatikan Cara saya Membersihkan Rambut Yang ada Di kening Pelanggan Atau yang ada Di muka Pelanggan kita Ya teman-teman Kita rapikan Pinggiran rambut Pelanggan kita Menggunakan Trimmer Atau kita Buat Outline Ya teman-teman Semoga Sahabat semuanya Yang nonton Video ini Dan belum Punya Trimmer Semoga Dimulakan oleh Allah Untuk Segera Punya Trimmer Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Pekerjaan Sahabat Cak Nur Barbera Semuanya Akan Tambah Mudah Akan Tambah Cepat Dan Lebih Aman Dan Nyaman Untuk Para Pelanggan Kita Finishing Membuat Outline Ini Kita Hanya Memotong Area Rambut Di luar Rambut Kepala Ya teman-teman Tadi Rambut Yang Nyurungut Nyurungut Yang Keluar Dari Area Rambut Kepala Itu Yang Kita Potong Alhamdulillah Sudah Selesai Ya teman-teman Ya 8 Menit Potongan Cepak 2 1 1 Ya Sudah Bisa Kita Selesaikan 8 Menit Nah Saya Ngericik Ini Sambil Sama Termasuk Membersihkan Rambut Sisa-sisa Rambut 10 Menit 13 Selesai Ya teman-teman Ya Semoga Semuanya Yang Belajar Dari Video Ini Semuanya Hasil Potongannya Lebih Bagus Daripada Hasil Potongan Saya Semoga Semoga Sahabat Channel Semuanya Di Seluruh Indonesia Dimudahkan Segala Urusannya Oleh Allah Subhanahu Perhatikan Cara Saya Membersihkan Area Belakang Kemudian Kita Bersihkan Lagi Pakai Trimmer Nah Ini Untuk Rambut Yang Tadi Terutup Terutup Oleh Kain Kip Kemudian Kita Bersihkan Lagi Pakai Bedak Rek Ini Kita Pakai Spons Agar Pelanggan Lebih Nyaman Alhamdulillah Terima Kasih Atas Segala Perhatian Sampai Jumpa Di Video Video Cak Nur Selanjutnya Semoga Kita Ketemu Lagi Dalam Keadaan Yang Lebih Baik Terima Kasih Dan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh